Intro Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Melancing Klinik Fertilitas Indonesia Di Rumah Sakit Setempat Pada Rabu 29 September 2021 Hadir PLT RSIA Rizki Bunda Nurmailis Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Sejumlah pimpinan puskesmas dan klinik kesertan Serta undangan lainnya Komisaris Rumah Sakit Ibu dan Anak Rizki Bunda Aladin mengungkapkan Pembukaan klinik ini sudah direncanakan Sejak 10 tahun lalu Dan baru saat ini menjadi kenyataan Dalam upaya tersebut Sudah diawali pada 2019 lalu Namun karena ditemui kendala Sehingga tidak terlasana Kemudian klinik ini dibuka dalam upaya Memfasilitasi pasangan Yang sudah menikah 1 tahun Dan tidak punya anak Melalui inseminasi untuk mendapatkan kehamilan Dari pasangan suami istri yang sah Dengan cara mendekatkan sperma Dengan sel telur secara natural di dalam rahim Setidaknya tingkat keberhasilan kehamilan Mencapai 15-20% Dapat diwujudkan dalam program inseminasi yang dilakukan Demikian juga dibuka Program bayi tabung Yaitu teknologi reproduksi Membantu atau proses pembuahan sel telur Dengan sel sperma di luar tubuh In vitro fertilization atau IVF Program memiliki tingkat keberhasilan Mencapai 25-40% Dari 100 sampel pasangan usia subur Kepala Dinas Kesehatan Agam Henry Rustian Memberikan apresiasi dan dukungan Atas kehadiran klinik ini di Lubuk Basung Kita memberikan apresiasi Dan terima kasih kepada RSIA Rizky Bunda Yang telah melakukan terobosan Dengan mendirikan klinik ini Di Kabupaten Agam Klinik ini satu-satunya Di Kabupaten Agam Dan merupakan cabang pertama Di Sumatera Barat Pihaknya siap mempromosikan Program tersebut Sehingga masyarakat Mengetahui bahwa Program inseminasi ini Sudah ada di Lubuk Basung Manajer Yayasan Morula IVF Indonesia Cabang Sumatera Barat Arief Permana mengatakan Program ini dapat membantu Pasangan usia subur Dalam mendapatkan keturunan 15 hingga 40 persen Dari program yang diikuti Setidaknya hal ini Meringankan beban masyarakat Dalam menghemat waktu dan biaya Demi mendapatkan keturunan Pasangan tersebut cukup Gelubuk Basung Mendapatkan layanan Klinik Fertilitas Indonesia Di RSIA Rizki Bunda Memang masalah biaya Bagi masyarakat ini adalah Soalan kita sendiri Karena butuh teknik baru Dan butuh Butuh biaya Dan dengan didekatkannya ini Mungkin biayanya akan lebih Sedikit Tingkat kita disini Sampai kepada Inseminasi Jadi bukan bayi tabung Tapi kalau untuk bayi tabung Kita akan mencoba Untuk mengutilitasi Dengan bekerjasama Dengan MULLA Yaitu Kelompok Klinik Fertilitas Yang sudah teruji Secara nasional Yang ada di Jakarta Capanya sekarang ada di Parang Kita merupakan Klinik yang pertama Di Sampai Mungkin Kalau di Sumatera Warat Sudah berapa Ada Di Sumatera Warat Di Sumatera Warat Balu satu-satunya Ini satu Iya Satunya Sementara Klinik Capang Dari Jakarta Dari Kabupaten Agam Mursidi ESA TV Mengabarkan Dari K undesirensSI Dari Kabupaten Agam